Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Mas Bece. Pada kesempatan kali ini, Mas Bece akan membahas mengenai barang buah penumpang. Apa sih barang buah penumpang itu? Di era globalisasi ini, luar negeri seperti Singapura sudah menjadi salah satu tujuan liburan yang banyak diminati. Memang liburan rasanya tidak lengkap jika tidak membawa oleh-oleh. Tapi, tahukah kamu? Saat membawa barang melalui bandara atau pelabuhan, barang yang kita bawa akan diperiksa oleh petugas biaya dan cukai. Nah, barang yang kalian bawa inilah yang disebut sebagai barang buah penumpang. Barang buah penumpang memiliki batasan harga maksimal, yaitu 250 USD per orang atau 1000 USD per keluarga. Kelebihan atas nilai barang tersebut akan dikenakan pajak impor. Dengan ketentuan, jumlah barang tersebut tidak boleh melebihi batas wajar. Sebagai catatan tambahan, barang-barang yang dilarang atau dibatasi seperti Telepon genggam yang lebih dari 2 batang Uang yang lebih dari 100 juta rupiah atau setara mata uang asing Minuman mengandung ethyl aqual yang lebih dari 1 liter Rokok yang lebih dari 200 batang Kosmetik Obat-obatan Senjata api Dan barang-barang lain yang tercantum dalam aturan barang impor Harus memiliki izin dari instansi terkait Selamat menikmati